Halo Youtube, selamat datang kembali ke channelnya Bang Fred Channel yang membahas tentang review mobil Suzuki, promo mobil Suzuki, dan hal-hal random lainnya Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channelnya Bang Fred Boleh Bang Fred dibantu dengan klik tombol subscribe, like, dan komen Dan kalau yang sudah, saya ucapkan terima kasih Nah, video kali ini adalah video tentang perbedaan R3 Sport, GX, dan GL Mari kita lihat videonya Halo, selamat datang kembali ke channelnya Bang Fred Di video kali ini, Freddy mau kasih review singkat perbedaan antara R3 Sport, GL, dan GL Nah, secara gampang dari depan, antara R3 Sport itu perbedaannya hanya di Chrome Dan ada penambahan DRL di sini Dan di bagian sisi depan itu ada penambahan bibir atau bisa dibilang body kit Chrome R3 Sport itu ada di atas Ini Dan ini Dan serta ada emblem R3 Sport Sementara kita mau coba move ke bagian mobil tipe R3 GL saja dulu Nah, kalau R3 GL itu Chrome-nya hampir sama dengan R3 GX di sini Secara tampak depan sih tidak ada perbedaan sama sekali antara GL dan GX Ini GL, kita coba untuk move ke bagian GX Nah, secara perampakan dari depan tidak ada bedanya antara GL dan GX sih Itu secara fitur tampak depan Nah, kita coba move ke bagian pellet Kita mulai dulu dari R3 GX Kalau pellet sama, ini pelletnya alloy Dengan sama tipe yang R3 Sport Kalau untuk yang tipe GL, itu pelletnya kita berbeda nih Tipe pelletnya berbeda yang GL, tipe GL Terus, apalagi perbedaannya Kita coba untuk cari di bagian exteriornya dulu ya Ini GL Tidak ada lampu spion dan ini masih manual Kita coba move ke bagian GX Sorry, ini bagian R3 Sport Ini sudah elektrik dan ada lampu spion Begitu juga di GX sih Ini sudah elektrik dan ini ada lampu spion Kita coba move ke bagian belakang Nah, karena R3 Sport itu adalah tipe yang paling tinggi Tanya di R3 Sport yang punya spoiler ini Sementara untuk yang di tipe GX Tidak ada spoiler Dan tipe GL Tidak ada spoiler Tidak ada spoiler Nah, kalau secara pantatnya Antara GX dan GX itu hampir serupa Hanya ada di bagian sporty saja yang berbeda Dia ada tambahan body kitnya Oke, itu saja vlog hari ini yang bisa Freddy disampaikan Yaitu perbedaan antara R3 Sport GL Dan GX Dimulai dari bagian depan Bagian spion Bagian pelet Dan bagian spoiler Itu saja vlog hari ini Terima kasih atas waktunya Terima kasih sudah menonton Terima kasih